What's up basketball fans, welcome back to Time Out video ini pun, nanti kalau udah jadi, gue akan kirim lewat WeTransfer ke bokap gue dan bokap gue yang akan upload di Jakarta Oke, sekarang kita ngomongin Abilad Drive, kita ngomongin yang lokal dulu Banyak banget yang nanyain gue, Kak, kok gak bikin video tentang Ruki Combine? Kenapa gak ngomongin tentang Ruki-Ruki yang akan datang ke IBL? Jujur, gue gak tau sama sekali, hanya tau 2 pemain doang yang akan bermain, atau yang ikut Ruki Combine kemarin Salah satunya ada temen gue, itu Sabda Ahesa Dan satu lagi, Basit Jadi, first of all, congratulations to my friend Sabda Ahesa yang terpilih sebagai number one overall pick di Local Drive kali ini Dia dipilih oleh Siliwangi Kalau gue liat, Sabda ini mungkin si Siliwangi mikir dia pemain paling tinggi kan di Ruki Combine dengan 133 cm Jadi mungkin mereka liat potensinya sebagai big man ada Makanya mereka pilih sebagai pemain nomor 1 di Ruki Drive kali ini Yang gue bingung hanya Basit Jadi, Basit ini gue denger-denger selalu Kalau gue tanya Ruki Combine, siapa sih menjaga gue? Basit, Basit, Basit So, tadi pas bokap gue kirimin Drive Board-nya Tentang Local Ruki Drive ini Gue kaget Kok Basit jatuh sampai nomor 10 gitu? Kenapa bisa gitu? Semindahan tim lainnya ngelewatin Basit Gue gak ngerti sih Masit sih Kayak It's almost impossible Dan yang gue sedihnya adalah Basit masuknya ke Pelita Jaya Sedangkan Pelita Jaya itu stack banget guard-nya Ada Wayne Bradford sekarang Ada Andakera Prastawa Ada Safiris Prawiro Masih ada Ragil Jadi, gue takut Basit Pemain yang mungkin memiliki potensi Paling potensi, paling besar mungkin di draft kali ini Itu hanya akan jadi cadangan mati nanti di Pelita Jaya Gue takutnya gitu Tapi gue harapkan mungkin Pelita Jaya ada rencana lain Mungkin Basit jadi rotasi Atau mungkin dipinjamkan ke pelain Oh iya, gue masih lupa Dan di Pelita Jaya pun masih ada Regi Mononimbar gitu kan Jadi, lumayan rame banget itu di Pelita Jaya Jadi, gue tadi sangat sayangkan aja sih Basit jatuh ke Pelita Jaya Gue harapkan mungkin Basit ke tim yang lebih papan bawah gitu Atau yang di awal-awal milih gitu Agar dia bisa mendapatkan menit yang banyak Dan dapet pengalaman bertanding Karena orang-orang bilang tuh Basit tuh bagus banget sih Jadi, itu doang sih dua pemain yang gue tau di Ruki Drive kali ini So, good luck tapi untuk semua Ruki yang akan bermain di IBL Mesti mendatang Lalu sekarang, kita pindah ke pemain asing Oke, pemain asing ini lumayan menarik ya Ada 200 nama yang daftar Tapi yang kepilihkan hanya 20 saja Yang paling gampang dulu lah Satria Muda Pertamina juara bertahan Mereka stick dengan pemain yang berhasil Membawa mereka juara tahun lalu Yaitu Dior Lohorn dan juga Jamar Johnson So, kita gak usah ngomongin banyak Terlalu banyak juga Karena gue yakin kalian udah tau lah Permainannya Dior Lohorn dan Jamar gimana Dan Jamar pun adalah final MVP Musim lalu So, gue yakin banyak fans Satria Muda yang happy banget Tentang pilihan atau kembalinya dua pemain ini Lalu next, ada Plita Jaya Plita Jaya ini memilih Pemain yang tahun lalu bermain untuk mereka Yaitu Wayne Bradford Dikombinasikan dengan pemain yang membawa mereka juara Dua tahun lalu, dua musim lalu Yaitu Corey White So, apakah ini formula yang tepat untuk membawa Plita Jaya juara lagi? Nah, kita tunggu aja nanti bagaimana Karena gue juga yakin Wayne Bradford, kalian udah tau mainnya bagaimana Mirip banget dengan Harden menurut gue Tangan kiri Lalu kalau Corey White Mungkin pemain yang paling pintar menurut gue Di antara pemain asing Selain Dior Lohorn ya Dior Lohorn juga menurut gue pintar banget sih Corey White ini Kalian tau lah Bisa nembak dari 3 point Ribbonnya bagus, defensenya bagus Dan tim player juga So, tapi dari dua pilihan tim ini kan Ada Konghala Kemain dibilangin di IBL itu Di website-nya gue baca Ada 3 pemain yang sebenernya udah di booking sama tim Udah di, apa ya, kayak Mereka udah kirim surat ke IBL Untuk bilang kita akan ngambil pemain ini lagi Agak bingung gak gue Masukkan ini draft Kok tim boleh Udah boleh kayak booking gitu Kayak PJ katanya main udah booking si Wayne Bradford Jadi Wayne Bradford aneh aja gitu kan Bisa nomor 10 gitu Bahkan Wayne Bradford tahun lalu pun Salah satu impor terbaik di IBL Gue yakin tim-tim lain juga pasti tertarik lah Dengan Wayne Bradford Jadi Gue agak-agak bingung aja sih Dengan peraturan itu Kalau menurut gue sih Harusnya lebih fair aja ya Kayak semua tim boleh lah Milih pemain yang ada di Apa List pemain Seperti misalnya Dior Lohorn Gue yakin Dior Lohorn juga banyak banget Pasti yang mau Tapi gue gak tau Mungkin tim lain gak bisa afford gajinya Dior Lohorn Atau afford gajinya Wayne Bradford Sehingga makanya Kedua tim yang booking mereka itu Masih didapatkan servisnya mereka Cuma itu aja sih Pendapat gue sih Gue agak bingung Kenapa boleh booking pemain But Next we got Siliwangi Nah ini Siliwangi Gue suka juga nih pilihannya Yang nomor 1 Tapi gue suka Karena Number 1 pick Ini salah satu pemain favorit gue Di IBL Yaitu Martavius Irving Mantan pemain Plita Jaya juga Sempet membawa Plita Jaya Juara duetnya Corey White Ini gue menurut gue Tay Tay Irving ini Luar biasa banget Si pemain yang jago banget Dan itu Kalau pas final Lawan SM itu Banyak orang yang bilang Dia mainin cuma satu kaki Karena satu kaki lagi Itu cederak Atau ya Dengkulnya Atau apanya gitu Jadi Bayangin Satu kaki udah luar biasa banget Gue harapkan sih Dia dateng ke Indonesia Dalam keadaan 100% Jadi bisa menghibur juga Dan bisa Bawa Siliwangi menang Tahun-tahun Siliwangi Gak menang sama sekali Jadi gue harapkan Tay Irving ini Bisa bawa Siliwangi menang Musim datang Lalu yang kedua Pilihannya Pemain baru Musim depan di IBL Namanya adalah Michael Vigilance Jr. Gak terlalu baik informasi juga Tentang dia Yang gue tau dia tingginya 206 cm 24 tahun Masih muda Pemain big man Tapi bisa nembak Kalau gue liat dari video workoutnya Lalu Yang paling penting Dia asal dari Brooklyn, New York Dan bermain untuk Lincoln High School Nah Lincoln High School ini adalah Salah satu Top program di New York Dulu adalah sekolahnya Sebastian Telfair Dan juga sekolahnya Lance Stevenson So Penasaran juga dengan Michael Vigilance Jr. ini Keliatannya Pilihan yang solid nih Dua-duanya untuk Si Lewangi Jadi gue harapkan Si Lewangi bisa bersinar Musim mendatang ini Berikutnya ada Hang Tuah Sumsel Nah Hang Tuah ini Lumayan kagetin gue juga Mereka memilih Mantan IBL Import MVP Yaitu Gary Jacobs Nah ini pasti banyak banget Fans IBL yang seneng juga nih Karena Gary Jacobs menurutkan Salah satu fan favorit juga Di IBL So Kita semua juga udah tau Gary Jacobs ini Kualitasnya luar biasa banget Bisa mencetak 25 poin Kapanpun dia mau So Good choice By Hang Tuah Next Ada Jared Scott Nah Jared Scott ini Agak susah nih Gue nyari informasinya Tapi kalo gue liat sih Cara mainnya Tipe-tipenya mirip Kayak Nation George Jadi kayak Pemain tinggi Tingginya 209 Tapi bisa nembak 3 poin Dan juga bisa ngedrive Dribble-dribble So Ini kalo gue liat Tipe-tipenya mirip banget Sama Nation George Dia sempet bermain di Spain juga nih Sebelum ini Gue gak tau divisi berapa Gak ada Gak nemu gue informasinya So Itulah dua pilihan Oleh Hang Tuah Berikutnya kita ada Satya Wacana Salah tiga Yang memilih pemain Salah satu pemain mereka juga Yang tahun lalu bermain di IPL Yaitu Madarius Gibbs Nah Madarius Gibbs ini Guard yang eksklusif banget Dia adalah top scorer Di antara para pemain import Musim lalu Dengan 27,6 poin per game Serta Kualitasnya nomor 2 Asisnya Dengan 5,38 Asis per game Jadi Madarius Gibbs ini Kita udah tau juga Permainannya seperti apa Dia sering banget Nembak 3 poin Shooternya Shooter andalan juga Di Satya Wacana Dan Madarius Gibbs ini Udah gue tantangin 3 poin kontes Jadi Moga-moga dari siapa ini Laris suicide Lalu yang kedua Satya Wacana mengambil Ronald Whittaker Nah ini lumayan Unik nih Karena Gak terlalu tinggi Untuk seorang big man Tingginya 201 cm Masih 24 tahun Dan kalo gue liat Description permainannya dia Adalah The best Two-way player Jadi dia main offense Dan juga defense-nya Katanya bagus banget Tapi Di kuliahnya itu Kalo gue liat Dia posisinya Wing player Either main 2 Atau main 3 Jadi gue bingung nih Apakah sekarang Dia udah adaptasi Dengan permainan Internasional Mungkin Jadi Dia bisa bermain Sebagai Posisi 4 Atau juga Posisi 5 Jadi Menarik nih Kita tunggu nanti Bagaimana Permainannya Ronald Whittaker Dan yang pasti Dia juga datang Dari NCAA Divisi 1 Yaitu Sekolahnya University of Sorry Florida International University FIU 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 Mereka di Filipin nih FIU Dan ini Almameternya Ada jagoan gue Temen baik gue Yaitu Carlos Arroyo Dan juga Salah satu Defender terbaik Dulu di NBA Namanya Raja Bell So Itulah 2 Pilihan pemain Dari Satya Wacana Jadi Sampai sini dulu nih guys IBL draft Reviewnya Jadi ini part pertama Besok kita lanjutin Ke part 2 Karena gue udah lumayan Ngantuk Ini udah jam Setengah 3 pagi Sekarang ini Dan besok gue Jam 8 pagi Harus Jalan ke airport Pindah kota So Besok akan kita lanjutin Lagi guys Tapi jangan lupa Untuk like Video ini Dan jangan lupa Untuk komen juga And don't forget To subscribe To my channel Thank you guys For watching I'll see you guys Next video Peace